selamat menikmati ini kita sudah memasuki lokasi Aula SMA Swasta Mahabodi yang mana acara sosialisasi akan segera dimulai selamat menikmati yang akan memberikan sosialisasi tentang kepagiannya dan juga kepada kita semuanya dan Bapak mohon kepada seluruh siswa kelas keluarga semuanya bisa diperhatikan untuk tetap tertib memperhatikan acara ini hingga sampai selesai nanti bisa dipahami semuanya baik baik untuk itu langsung kami serahkan kepada yang tercukai kepada Juri Silana selamat pagi ya Jadid apa kabarnya hari ini? kalau kabarnya hari ini jawabannya luar biasa tetap semangat tahu ya apa kabarnya hari ini? supaya kita semangat apa kabarnya hari ini? supaya kita semangat yang terhormat yang terhormat Bapak Kepala Suksesi Pabianong dan Jukai yang terhormat Bapak Kepala Suksesi Layanan Informasi yang terhormat Bapak Kepala Suksesi Penjeluhan dan saya akan membacakkan susunan acara kita pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan yang kedua adalah sesabutan dari Kepala SMA Mahabudi yang ketiga adalah sesabutan dari Kepala KPPB-CNPB Tanjung Barang Parbon atau yang mewakili dan yang keempat adalah sosialisasi tentang Kepala Bapak Kepala dan Jukai dan yang terima adalah sosialisasi tentang Pekai Insta dan kita masuk acara yang kedua yang itu sesabutan dari Kepala Sekolah Mahabudi kepada Bapak Arizonto SD silakan Tidak banyak yang Bapak akan mencerahkan kalian akan tahu Bapak itu kalau pidato itu gak bisa jadi untuk kalian yang mengikuti sosialisasi ini Bapak harapkan dengarkan baik-baik jangan diput biasanya kakak juga diput dan banyak bertanya karena ini kesempatan baik buat kita Tentang dia juga yang terima kasih Bapak 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 acara sendiri adalah semutang dari Kepala Kantor Pengalasan dan Payanan Bia dan Cukai terjumpai hari ini yang akan dilupi-lupi dari Bapak Jawa Syafi Hidroho selalu dipanggah sesi Kepala Bapak Jawa di Bapak selamat pagi semuanya selamat pagi Perkenalkan saya adalah seorang pegawai Bia Cukai Tanjung Balai Kalimun yang kamarnya berposisi di pelabuhan area pelabuhan Tanjung Balai Kalimun kira-kira ada yang pernah melitas daerah sana enggak nah disitu ya disitu kami kami bertugas kami berdinas berkantor di kantor Bia Cukai pelayanan Tanjung Balai Kalimun posisinya di jalan Yosudarso nomor 5 Tanjung Balai Kalimun 29 61 ini pada kesempatan kali ini kami mau memperkenalkan tim kru dari UMAS Bia Cukai pelayanan Tanjung Balai Kalimun kami undang untuk tampil ke depan dan kita akan berfoto dulu ya dengan Bapak Kepala Sekolah Jentrumah Bapak Kepala Sekolah SMA Mabungi Pak Ari dan Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Narno kami minta terdiri dari beberapa kaksusi kalau di tentara itu namanya wadan atau dampok gitu jadi komandan kompok kami adalah yang pertama ini Marga Purba Seria di Purba itu kaksusi layanan informasi di Tunggu Tengah disini ada yang namanya ada embelemennya di belakang bermarga itu karena dia seorang batak ya Tapanuli jadi Tapanuli itu ada di Danung Toba ayo berdiri beri siapa yang bermarga di Markap Manulang ya Tepuklah buat tanggapan orang dulu ini adalah pemuda lokal netif pemuda tempat yaitu Pak Doni sebagai Kasek Supri ada yang namanya sama ya Doni selanjutnya 2 rupanya ribuan MC kita adek kawatan Pak Ivan Setiawan ini domisi minat di batak ya dulu pernah di kantor dan pindah ke pindah di pindah ini melayani bidang kepabean dan cukai terutama hanggar pabean gitu dan teman-teman TKPK NCPNS dan TKPKL semua ada Vinesa ada Tati ada Febri satu lagi jadi jadi Pak mohon izin kami mau berfoto dahulu setelah kami berfoto nanti ada masri sedikit ya jadi intinya kami memperkenalkan apa itu Bia Cukai lalu kami memperkenalkan kalau mau masuk menjadi pegawai Bia Cukai itu sekolahnya dimana atau bisa mengambil jurusan apa atau ikut tes penerimaan kementerian keuangan kementerian keuangan itu apa biar nanti dijelaskan oleh Pak Durban gitu jadi rekan-rekan disini kan udah kelas 12 ya jurusan IPS dan IPA jadi nanti kalau ada tertarik mendaftar di rekrutmen sekolah tinggi aliran sejarah ataupun rekrutmen pegawai Bia Cukai di Kementerian Keuangan silahkan mencoba terima kasih atas 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 Apa-apa? 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 Oke, itu dari dari MC ya Kalau saya ada sedikit lagi slogan Lagi cinta-citanya Asian Games kan? Ada banyak hashtag yang bertebaran Saya mau cari Siapa kita? Indonesia Berarti gak connect, siapa kita Indonesia gitu ya Baik, saya memperkenalkan diri Nama saya justri Yagi Dari Kasupsi Layanan Informasi Atau GUMAS lah Biasanya yang PT ya GUMAS Di KPPBC TMPB KPPBC Ya, ini Di telur ini KPPBC TMPB Tanjung Balai Karino Itu kepanjangannya dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bia Cukai Hipe Madia Pabean B Tanjung Balai Karimun Oke? Soalnya ada games dari itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya akan memberikan materi Pengenalan terhadap instansi kami Yaitu Bia dan Cukai Bia Cukai Bia Cukai itu merupakan salah satu Dari unit eleksan satu dari Kementerian Keuangan Ya Kementerian Keuangan Ada yang kenal Bu Sri Mulyani gak ya? Ada yang idola sama Bu Sri gak ya? Oh dia Oke Dikasih gantungan kunci satu Dikasih gantungan kunci satu Dikasih gantungan kunci Sama Ibu Sri yang ada di ini Dikasih gantungan kunci 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 Kecil dan gantungan Baik Oke Bia Cukai itu dari Kementerian Keuangan ya Jadi Bos kami itu namanya Ibu Sri Mulyani Ya Jadi kita dibawa bersama Ibu Sri Mulyani Dan Ini ada gambar Selanggan kami Dan selanggan untuk beraktifitas Itu Bia Cukai apa ya? Kira-kira Ada yang tau gak Bia Cukai itu apa? Ayo dengan lantang Bia Cukai yang tau siapa? Oke Sebelumnya Saya akan memutarkan video Ya Video itu judulnya Bia Cukai dari masa lalu hingga masa kini Cuma kita putar Kita dengarkan videonya Terima kasih Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih.